Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad Hari ini Jumat 24 Desember 2021 Saya Fanyirat Alangam mewakili Soacim Atas permintaan daripada rakyat bala Soacim Hari ini menyatakan pernyataan sikap Kami perangkat adat Soacim dengan ini menyampaikan sikap kami Perangkat adat Kesultanan Ternate sebagai berikut Satu, memegang teguh amanat paduka yang mulia Sultan Muda Farsah selaku Sultan dan Kulano Ternate alam Makulano Sebagai termuat di dalam surat wasiat Sultan Ternate dan melaksanakan secara utuh Dua, pelantikan perangkat adat Soacim adalah merupakan bagian dari konsekuensi logis dari amanat paduka yang mulia Sultan Muda Farsah Sebagaimana tercantum di dalam poin di kesatu tersebut di atas Tiga, pengangkatan Sultan secara sepihak Sebagaimana yang dilakukan oleh Hidayat beberapa waktu lalu adalah menyalahi hukum adat Kesultanan Ternate termasuk pada pelantikan perangkat adatnya Empat, siapapun yang akan dilantik oleh Hidayat semuanya batal demi hukum Lima, kami perangkat adat Soacim membuat perhitungan Dan akan mengambil langkah-langkah secara adat terkait dengan siapa saja yang melakukan penyelewengan terhadap Jaib Kulano dan wasiat Kulano Ternate Enam, kami Soacim meminta kepada siapapun yang berada di Kadatong Kesultanan Ternate Agar segera keluar dari Kadatong Bila tidak, kosongkan Kadatong maka kami akan mengambil langkah tegas dan resiko ditanggung sendiri Tujuh, kami perangkat adat Soacim berjanji akan mengambil langkah tegas dan resiko ditanggung sendiri